Pura Dalam Pengembak Pura Dalam Pengembak berada di Jalan Pengembak Sanurkau, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Perjalanan spiritual hari ini kita akan bersembahyang dan melakukan pengelukatan atau penyucian diri di Pura Dalam Pengembak. Sebelum memasuki kawasan Pura Dalam Pengembak, di sini kita akan memarkirkan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 kita. Kemudian kita akan memasuki kawasan Areal Pura. Memasuki Areal Pura tidak jauh kita berjalan dari tempat kendaraan kita parkir. Untuk persembahyangan di Pura Dalam Pengembak ini kita bisa membawa 2 buah pejati dan juga 2 buah bungkak nyuh gading yang akan nanti kita lakukan untuk pengelukatan. Prosesi melukat di Pura Dalam Pengembak ini diawali mandi atau berendam di campuhan, yang terletak di sebelah barat Pura Dalam Pengembak. Di campuhan ini memiliki fungsi pengobatan sehingga jika ada yang memiliki penyakit niskala, biasanya akan berteriak-teriak saat mandi di campuhan ini. Setelah mandi di campuhan, dilanjutkan dengan melukat dengan bungkak nyuh gading yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Fungsi melukat di campuhan adalah untuk melebur segala penyakit atau ngayutin male yang ada pada diri manusia. Kemudian setelah selesai prosesi di campuhan, dilanjutkan dengan melukat di jabo atau di depan Pura Pengembak, menggunakan bungkak nyuh gading dan tirta dari Pura Dalam Pengembak, di mana berfungsi untuk pembersihan diri, memohon petunjuk kepada ide sesuunan di Pura Dalam Pengembak. Setelah selesai melakukan pengelukatan, kita akan melakukan persembahyangan. Pura Dalam Pengembak yang berlokasi di Jalan Pengembak Mertesari Sanur, lebih mudah diakses dari Jalan Baipas Igusti Ngurah Rai. Menurut pemaku generasi ketiga Pura Dalam Pengembak, Jeromangku Imade Ranten, Pura ini sejak 1920 memang berfungsi sebagai Pura untuk memohon pembersihan diri secara niskalo. Hal ini tidak terlepas dari asal-usul Pura yang pertama kali ditemukan oleh kakek beliau. Oh iya, bagi kalian yang baru bergabung silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Bagi kalian sudah bergabung, terima kasih dan terus tonton video-video kita selanjutnya. Nah, asal-usul Pura Pengembak, kalian bisa lihat dan baca di Google. Terima kasih sudah menonton video kita dan jangan lupa untuk tonton video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kita selanjutnya.